Ya, Pemirsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi indeks demokrasi se-provinsi Jambi tahun 2021. Kegiatan ini salah satunya bertujuan agar terrealisasi penguatan indeks demokrasi daerah di Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan rapat koordinasi indeks demokrasi atau IDI tahun 2021. Dengan tema perkembangan dan metode baru indeks demokrasi Indonesia menuju Jambi Mantap, Kamis 4 November, bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Alambara Joko, Kota Jambi. Acara dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi yang diwakili asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Sekda Provinsi Jambi, Apani Saharudin. Didampingi Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi Mukti, Kepala Bidang Pengembangan Nilai Kebangsaan Neli Bayani, dan dihadiri Ketua Komisi 1 Anggota DPRD Provinsi Jambi Hafiz Hasbiullah. Direktur Politik Komunikasi Bapenas RI atau mewakili hadir secara virtual, perwakilan BPS Provinsi Jambi, serta peserta rapat berjumlah 100 orang terdiri dari anggota Bukja IDI, Kaban atau Kakan Kes Bangpol Kabupaten Kota, bagian hukum Satpol PP Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dalam laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi Mukti, menyatakan pihaknya juga memiliki tujuan meningkatkan pemahaman serta tentang IDI, serta meningkatnya pemahaman tentang metode dan analisis data IDI. Ia mengharapkan hasil dari rakor ini bisa meningkatnya capaian IDI di Provinsi Jambi tahun 2021 dan pada tahun yang akan datang. Karena peningkatan IDI tidak akan terwujud oleh pemerintah semata, namun juga harus disertai peran aktif semua elemen masyarakat, akademis, aktivis, media, dan lain sebagainya. Kemudian keempat hasil yang kita harapkan, pertama meningkatnya capaian Indik Demokrasi Indonesia atau IDI di Provinsi Jambi tahun 2021 dan pada tahun yang akan datang. Karena peningkatan capaian Indik Demokrasi Indonesia atau IDI di Provinsi Jambi tidak akan terwujud oleh pemerintah semata-mata. akan tetapi juga tak ruput dari peran aktif semua elemen masyarakat, yaitu akademisi, aktivis, media, dan lain sebagainya. Sementara itu asisten 1A Panis Harudin saat membuka rakor menyebut Indik Demokrasi Indonesia di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. yakni pada tahun 2018 pada angka 68,71, lalu pada 2019 dengan angka 69,76, serta pada tahun 2020 dengan angka 75,53. Ia menjelaskan komponen IDI yang dimilai selama ini terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. IDI memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, yakni input atau masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan bidang politik atau RPJMD dan RKPD. Ini terlihat bahwa untuk saat ini, tahun 2020, Indeks Demokrasi kita baru berkisar 76, 75 ya, hampir 76. Nah ini memang sesungguhnya sudah lumayan baik, tetapi masih banyak yang harus perlu kita tingkatkan. Ini sebagaimana saya sampaikan bahwa kita merasakan bahwa Indeks Demokrasi ini sangat berpengaruh, karena banyak ada 11 elemen yang mempengaruhi tingkat tingginya suatu Indeks Demokrasi daerah. Salah satunya itu tadi Pak, anggota DPR, Ketua Komisi 1, bagaimana peran partai politik, bagaimana peran DPRD dalam demokrasi, penyelenggaran demokrasi.